Suzy Teringat Perjuangan Jadi Idol Bareng Miss A Saat Bermain Di Dona Suzy baru saja melakukan wawancara dengan outlet Media Korea TV Report dan berbicara soal drama Netflix terbarunya yakni Dona. Dalam drama ini Suzy berperan sebagai Lee Dona, seorang fan siunan idol K-pop yang bertemu dengan Won Joon yang diperankan oleh Yang Sejong. Dalam wawancara tersebut, reporter menyebutkan Dona seperti buku bergambar Suzy karena visualnya yang menawan. Aku puas dengan setiap adegan drama ini karena mereka merekam versi aku yang sangat cantik. Ada adegan Dona merokok sambil menunggu panggilan telepon di episode pertama. Aku memfilmkan adegan itu untuk waktu yang lama. Ada juga syuting yang panjang di akhir. Meski aku tidak tahu kenapa, aku sangat menyukai adegan itu. Katanya. Memerankan seorang idol tentu saja membuat penggemar teringat akan sosok Suzy di masa lalu sebagai member Miss A. Namun rupanya bintang serial startup itu juga mengaku teringat akan kenangan dan perjuangannya sebagai idol. Aku sangat merasakannya saat melihat Dona. Saat membaca skenario, aku teringat ketika aku melakukan kegiatan kelompok. Yang terpenting, aku kemudian menyadari ketika aku melihat karya ini bahwa aku telah terhindar dari kesulitan. Jadi saat bermain Dona, aku menghadapi kesulitan yang aku rasakan saat itu. Sekarang, aku tidak kesulitan. Aku menjadi nyaman dengan memisahkan pekerjaan dari kehidupan sehari-hari. Serunya. Sementara itu, Suzy melakukan debutnya bersama Miss A di bawah JYP Entertainment. Idol 29 tahun ini kemudian memulai debutnya sebagai aktris dengan serial televisi Dream Hike di tahun 2011 dan sukses. Lalu membuatnya membintangi banyak drama lainnya sebagai pemeran utama seperti Kuva Melibuk, Uncontrolled Lovey Phone, While You Were Sleeping, Vagabond, hingga Anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!